Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di Yusro ID pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menambahkan referensi atau sumber pustaka secara manual pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan bagaimana kita dapat memanfaatkan online fitur di EndNote untuk mencari referensi yang kita butuhkan disini ada Library of Congress kemudian ada EBSCO kemudian ada PubMed kemudian ada Web of Science Core Collection pada kesempatan ini kita akan coba menggunakan database EBSCO kemudian kita akan mencari terkait dengan kita akan gunakan keywordnya adalah kita mau mencari naskah-naskah terkait dengan pendidikan IPA nah disini ada sekitar 1908 reference karena kita keterbatasan waktu kita akan coba 1 sampai dengan 100 dulu ini short by years jadi publikasi terbaru kita coba hasilnya seperti apa jadi naskah akan berjalan sumber referensi saya akan berjalan nanti akan berhenti di angka 100 seperti yang telah kita tetapkan di pencarian di awal tadi 70 74 77 78 89 90 dan 100 oke tepat berhenti di angka 100 karena tadi kita batasi dengan pencarian keyword science education dengan jumlah naskah 1 sampai dengan 100 kemudian by years jadi tahun 2021 sudah sampai dengan tahun 2019 nah di endnote kita dapat mencari sumber referensi kemudian nanti tinggal kita cari apakah sumber referensi yang telah ditemukan oleh endnote dengan bantuan pencarian online itu dapat bermanfaat untuk project yang sedang kita susun kemudian ketika kita nanti tertarik dengan judulnya kita bisa mencari full text nya untuk kita baca dan apakah itu sesuai atau tidak dengan project yang sedang kita kerjakan nah bagaimana teman-teman apakah fitur ini cukup membantu teman-teman untuk menentukan pilihan ketika sedang melayot naskah atau sedang menulis sebuah proposal penelitian atau menulis skripsi tesis dan insertasi teman-teman bisa memanfaatkan endnote X9 demikian yang bisa kita sampaikan berkait dengan searching online dengan menggunakan endnote ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf tetap jaga kesehatan salam sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati